Dua orang pria berinisial US dan DS warga Kejamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ditangkap oleh aparat kepolisian Unit Reskrim Polsek Cicurug, Polres Sukabumi karena telah melakukan pencurian kendaraan roda 4 milik temannya. Aksi pencurian tersebut dilakukan di Kampung Sindang Palai, Desa Kota Jaya, Kejamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Modus pelaku dengan cara menggandakan kunci mobil korban bernama Amela sebagai teman pelaku. Saat itu mobil korban akan dibawa ke bengkel untuk diperbaiki namun pelaku malah membawa kabur dan menyembunyikan mobil di sebuah lapangan. Dalam waktu 7 jam, polisi berhasil menangkap dua orang pelaku yang saat itu berada di rumahnya. Sementara, mobil yang dicuri berhasil ditemukan polisi di sebuah lapangan jauh dari tempat tinggal pelaku. Menurut pengakuan pelaku, ia merencanakan pencurian tersebut kurang lebih satu bulan lamanya. Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa kunci ganda dan satu unit mobil sedan dengan nomor polisi F-999 UV. Kini pelaku berada di ruang tahanan Polsek Cicurug dan terancam hukuman lebih dari lima tahun penjara sesuai undang-undang yang berlaku. Pada hari ini, Polsek Cicurug atas perintah Kapolres untuk melakukan penangkapan kasus kejadian Curanmor yang ada di desa Kuta Jaya, Kecamatan Cicurug dalam kurun waktu 7 jam. Kasus tersebut dapat terungkap. Tersangka berikut barang bukti dapat kita amankan di Polsek Cicurug. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat Terima kasih. Terima kasih.